Seputar rekrutmen kereta api Kemarin sudah apply inilah finalnya Kalian lanjut atau tidak Tetapi ada beberapa hal penting yang wajib kalian tonton Agar kalian mengerti dan persiapan untuk tes kesehatan awalnya Tetapi disini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kalian cek email kalian Bahwa nanti di email akan ada info seperti ini dari e-recruitment PT KAI Kepada yang terhormat nama peserta Kami memberitahukan bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi Rekrutmen ekstra tingkat SLTA D3 dan D4 atau S1 tahun 2024 PT KAI sudah dapat dilihat pada akun masing-masing di website e-recruitment.ki.id Kalian bisa langsung aja klik e-recruitment.ki.id Atau kalian klik aja di google Setelah kalian klik tampilannya akan seperti ini Setelah masuk di webnya klik 3 kanan atas Pilih bagian pengumuman Lalu kalian pilih pengumuman lulus seleksi administrasi rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3, D4, S1 untuk DAOB atau di free kalian Kalian pilih aja yang mana Misalkan saya contoh untuk di free 3 Palembang Kita lanjut baca secara seksama diperintahukan kepada peserta rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3, D4 atau S1 tahun 2024 PT KAI Bahwa hasil seleksi administrasi telah kami sampaikan melalui email yang terdaftar Dan notifikasi di masing-masing akun web peserta Bagi peserta yang ditekan lulus seleksi administrasi Selanjutnya berhak mengikuti seleksi kesehatan awal Yang akan dilaksanakan pada Sebelum kita lanjut ke situ Ini ada info penting Jadi kalau di rekrutmen sebelumnya Itu daftar nama yang lulus langsung terlampir disini Tetapi kalau sekarang nama-nama yang lulus itu tidak ada Jadi kalian wajib buka akun kalian Lalu kalian login Setelah login nanti ada hasilnya kalian lulus atau tidak Nanti kita akan contohkan Dan ini yang pertama kita cek untuk tanggal pelaksanaannya Tanggal 16 sampai dengan 24 Juli 2024 Ini untuk gelombangnya ada 3 Gelombang 1, Gelombang 2, dan Gelombang 3 Untuk waktunya Gelombang 1 jam 8 sampai selesai Gelombang 2 jam 10 sampai dengan selesai Gelombang 3 jam 13 sampai dengan selesai Untuk pelaksanaannya di Klinik Medis K Palembang PT KI Jalan Kartini No.11 Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Peserta yang ditekan lulus seleksi administrasi Agar memastikan pembagian hari dan waktu pelaksanaan seleksi kesehatan awal Di notifikasi masing-masing akun web peserta Jadi kamu pastikan di akun kalian termasuk gelombang 1, 2, atau 3 Dan ini ada beberapa ketentuan penting Yang pertama setiap peserta wajib membawa KTP Asli atau surat kependudukan yang masih berlaku Pas foto terbaru ukuran 4x6 Pulpen atau ballpoint Tinta warna hitam Dan kartu peserta yang dapat dicetak melalui akun peserta masing-masing Nah ini penting Di akun kalian bisa melihat kalian lulus atau tidak Dan juga di akun kalian bisa mencetak kartu pesertanya Yang kedua Ketentuan pada saat pelaksanaan seleksi sebagai berikut Peserta diwajibkan menonaktifkan HP atau perangkat elektronik Atau peralatan komunikasi selama pelaksanaan seleksi kesehatan awal Jadi sudah jelas Peserta wajib berpenampilan rapi Berpakaian kemeja putih Selana kain dasar gelap Bukan jeans Dan bersepatu hitam Pantofel Disini sudah jelas ya Untuk kemejanya warna putih Itu untuk panjang atau pendek Tidak ada ketentuan Bebas Selananya itu kain dasar gelap Bukan jeans Jadi jangan ditanya lagi Dan sepatu hitam pantofel Bukan sepatu main Dan peserta datang sesuai dengan jadwal Dan waktu yang telah ditetapkan Dan disampaikan pada notifikasi akun peserta Alangkah baiknya Kalau kalian datang Itu lebih awal Lebih bagus 1 jam sebelumnya Agar persiapan kalian matang Dan bagi peserta yang berhalangan hadir Sesuai jadwal yang telah ditentukan Dapat mengikuti seleksi kesehatan awal Pada rentang waktu pelaksanaan Sesuai lokasi seleksi Jadi kalau kalian berhalangan hadir Kalian tinggal konfirmasi aja Yang penting selama pelaksanaannya 16-24 itu masih ada Dan peserta disarankan Yang pertama menjaga kondisi tubuh Dengan sarapan Dan istirahat yang cukup Sebelum pelaksanaan seleksi kesehatan awal Menjaga kesehatan dan kebersihan diri Misalnya Kebersihan liang telinga Bebas kotoran Dan sumbatan telinga Ini kalian bisa bersihkan sendiri Atau ke dokter aja Biar telinga kalian terjamin kebersihannya Dan kebersihan gigi Bebas karang gigi Dan gigi berlubang Jangan ditanya lagi Kalau gigi kalian berlubang Silahkan ditambal Kalau gigi kalian ada karang Silahkan kalian bersihkan Itu bisa menggunakan BPJS Jangan lewatkan kesempatan yang ada ya teman-teman Untuk beristirahat atau tidur cukup Dan tidak menggunakan gadget atau laptop secara berlebihan Hingga seleksi pelaksanaan seleksi kesehatan awal Jadi ini sangat penting Kalian tidak hanya mempersiapkan fisik Tetapi kalian wajib istirahat yang cukup Karena kalau kalian lelah Itu sangat berpengaruh pada saat tes kesehatan awal Dan juga untuk penggunaan gadget Karena ini sangat berhubungan dengan pada saat tes mata Jadi untuk teman-teman Penggunaan gadget dan laptop harap dibatasi Yang D membawa kacamata terupdate Bagi yang mengalami gangguan jarak pandang Disertai surat keterangan lensa koreksi kacamata dari dokter Mata ataupun optik dengan koreksi terbaru Nah ini bagi yang kemarin nanya Kak, untuk yang berkacamata Untuk rekremen KI bisa atau tidak Disini sudah jelas Ada kesempatan untuk teman-teman Yang menggunakan kacamata Jadi wajib kalian bawa kacamatanya Dan juga surat keterangannya Perihal batas maksimalnya itu berapa? Semua itu rana panitia rekrumen Yang penting teman-teman coba dulu aja Dan tidak melakukan aktivitas berat Sebelum pemeriksaan kesehatan Ini juga penting Untuk lokasi kegiatan merupakan lokasi seleksi Yang dipilih oleh peserta pada saat apply lowongan Jadi sesuai dengan lokasi seleksi apply Pada saat kalian apply di rekrumen pertama kemarin Pengumuman hasil seleksi kesehatan awal Rencana akan dipublis tanggal 2 Agustus 2024 Dan dihimbau kepada peserta Agar melakukan pengecekan secara berkala di web KI Seluruh informasi mengenai rekrumen Dan pengumuman seleksi dapat dilihat Melalui website resmi PT KI Dan lokasi pelaksanaan seleksi rekrumen Tidak menentukan lokasi penempatan kerja Serta rekrumen PT KI Ini tidak dipungut biaya apapun Alias gratis 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 Jadi kalau ada oknum tertentu yang mengatasnamkan PT KI Meminta sejumlah uang Dan bisa menjamin kalian masuk PT KI Kalian wajib puas pada Karena itu merupakan penipuan Dan rekrumen PT KI tidak menggunakan sistem refund Tidak berkait sama dengan agen atau travel transportasi Atau penggantian biaya transport maupun akomodasi Jadi harap teman-teman siapkan untuk akomodasi Penginepan kalau lokasi seleksi kalian jauh dari rumah Dan masyarakat dimohon untuk berhati-hati Terhadap informasi yang tidak benar Terkait rekrumen PT KI Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut Silahkan hubungi konteks yang terkai Dan seleksi penerimaan pekerja Menggunakan sistem gugur Dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugur Jadi maksimalkan kesempatan yang ada Agar kesempatan ini bisa menjadi batu loncatan kalian Untuk bisa keterima di PT KI Jadi selanjutnya saya akan demokan atau tutorialkan Untuk melihat nama-nama yang lulus Dan info penting seputar rekrumen lainnya Terima kasih telah menonton!